15A 300W dan 100W jadi yang ini 300W yang ini 100W untuk tweeter ini untuk low seperti ini ya bosku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke bosku pada video kali ini kita akan mengukur lagi respon frekuensi namun pada video kali ini agak berbeda ya bosku kita akan mengukur respon frekuensi dari speaker aktif ini sudah speaker aktif sudah ada speaker aktif ini sudah selesai speaker aktif dengan power 300W tambah 100W jadi power speaker aktif ini menggunakan 2 driver di mesinnya berbeda dengan amplifier murahan yang menggunakan satu power kemudian hanya menggunakan crossover pasif di dalam power ini menggunakan 300W dan 100W jadi 2 driver di sini nah ini dia untuk kabel outputnya ada untuk low dan ada untuk high ini ya yang merah low biru high pada video kali ini kita akan mengukur respon frekuensinya ya respon frekuensi untuk bass dan respon frekuensi untuk high ini dia mesinnya jadi kelebihannya itu ya bosku kalau kita sudah tahu kalau kita sudah tahu mesinnya ya karakter dari mesin amplifiernya kita tidak perlu terlalu apa ya itu fungsinya yang mempermudah kita untuk menyeting di alat ya di aksesoris atau di ecolizzer kalau kita sudah tahu kelebihan dan kekurangan amplifiernya oke lanjut kita akan sambung di smart life oke kita pasangkan dulu untuk inputnya ini input nah ini ada kontrolnya ada volume bass dan treble disini ada line dan mic jadi kita tes di line kita tes di line ini kita tes di musiknya dan kita sambung untuk kabel ini kabel outnya ya sambung ini oke bosku ini dia kita akan langsung nyalakan nyalakan dulu powernya ini dia ini untuk pengukuran bass oke 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 nah disini saya setting eh tidak kelihatan ya bosku ini saya setting rajan 12 semua ya di iya rajan 12 oke ini rajan 12 ini untuk hasilnya ya bosku oke jadi disini saya tidak menggunakan tangkapan layar di laptop jadi agak buram ya untuk hasil videonya mungkin bosku bisa tingkatkan kualitas videonya biar lebih jelas ya jadi seperti ini hasil untuk bagian low ya ini saya ratakan dulu oke oke kemudian kita kita insert nah ini hasilnya ya ini ada frekuensinya menonjol di 1 kilohertz ya 1 kilohertz ini sampai 1,22 terus turun ya ini titik potongnya ini 1,58 oke kita simpan dulu ya capture ok kita simpan kemudian kita langsung pindah ya kita langsung pindah ke pengkuran twitternya ya kita stop dulu ini jadi kita tidak ubah-ubah pengaturan ya langsung saja pindahkan kabel ke twitter oke oke nah ini bosku ini tanpa kita ubah-ubah ya settingannya jadi masih di arah jam 12 ini hasilnya seperti ini kemudian kita akan gabungkan tadi dengan frekuensi nah jadi kita simpan dulu ini dia simpan dulu ini settingannya capture oke kemudian kita satukan ya kita lihat hasilnya nah seperti ini bosku ini cantik sekali bosku untuk hasilnya nah ini dia ini dia di update jadi misalnya kita kita punya power amplifier sendiri misalnya bukan speaker aktif ya yang frekuensinya seperti ini itu di bagian equalizer itu susah ya bosku susah untuk diturunkan oke bosku jadi seperti ini dia untuk hasil respon frekuensinya ini untuk twitternya ya jadi memang harus seperti ini kalau speaker aktif memang harus dominan di sub upernya kalau ini diratakan ini agak mengganggu kalau dominan di hike itu gak mengganggu suaranya ya bosku jadi memang bagus seperti ini frekuensi hike nya agak rendah dari low ini sekalian kita simpan ya respon frekuensi speaker speaker mahal ini bosku jadi di video berikutnya nanti ada speaker aktif juga saya kemarin beli speaker aktif yang murah itu kita akan coba juga ukur ya respon frekuensinya dan kita akan coba mengikuti respon frekuensi yang seperti ini ini titik pertemuannya 1,89 nah jadi kalau bass dan treble diputar lagi ini akan berubah ya misalnya kita akan naikkan ini kesini itu bisa kita tambahkan volume treble itu bisa ini saya akan coba angkat saya matikan saya akan coba angkat triblenya ini ini dia kalau kita angkat treble hasilnya seperti ini tapi kekurangannya di mesin aktif ini di bagian low low juga ikut naik kalau treble saya angkat ini juga ikut naik sebenarnya cuman ini kita tidak sambung jadi dia tidak terlihat naik ya ini hasilnya dia naik oke kalau mau lihat untuk bus nya ini sudah sambung bus bus saya akan coba ini dia standar nya ini standar nya oke saya akan angkat treble ini treble saya angkat dia juga ikut naik ya bos 1kHz oke bos jadi ini hanya untuk jadi patokan ya kita buat kita simpan kita buat untuk sampel oke mungkin cukup sekian ya bos untuk video kali ini kita akan mengukur lagi driver yang lain oke bos ku sekian untuk video kali ini semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati